Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa Kali ini Abi Tidak masak ya bun Tapi ibu yang masak Jadi Abi baru pulang dari sawah Nyemprot padi Kita kerja sendiri saja Dan yang masak di rumah ada ibu Saya juga sebenarnya Kasian karena saya Karena saya ada kesibukan di sawah Kerja sendiri Jadi tidak masak ya bun hari ini Cuma ibu saja yang masak ya bun Dan ikutin terus ya bun videonya Sampai selesai ya Nah disini Mbak lagi ini ya Potong-potong labu siam Ini mbak mau bikin Sayur labu siam Untuk sayur hari ini Kemudian ini dipotong-potong Memanjang ya seperti kore api Ini kita potong-potong Dulu sampai selesai Baru kita siapkan bumbu-bumbu Dan mulai untuk memasak ya Ini sudah dicuci bersih terlebih dahulu Tapi ini masih mau dicuci lagi Sama mbak bentar lagi Ini kita potong-potong dulu Sampai selesai Nah labu siamnya sudah selesai dipotong-potong Dan lanjut disini Mbak sudah siapkan Untuk bumbu labunya ya Kita hanya menggunakan bumbu iris saja Disini ada sekitar 4 siung bawang putih Atau bisa juga menggunakan Lebih ya Bisa 5 siung Ataupun sesuai selera bunda-bunda Dan juga disini ada bawang merah Ada sekitar 8 siung bawang merah Ini diiris tipis juga Karena ini hanya menggunakan bumbu rajang ya Ini kalau untuk bawang merahnya Sesuai selera saja ya bisa ditambah Dan bisa juga ditambah daun bawang atau bawang peri seperti ini Bisa juga ditambah potongan cabai Cabai rawit Atau bisa juga pakai cabai merah besar Atau bisa juga pakai yang hijau ya Jadi gantung bunda-bunda Kalau sudah selesai kita sisihkan Setelah itu kita tumis untuk bawang merah dan juga bawang putih terlebih dahulu Ini saya sudah siapkan minyak yang sudah panas Dan saya juga sudah masukkan bawang merah dan juga bawang putihnya Ini kita tumis dulu sampai harum Sampai tidak ada bau bumbu mentah ya Kalau sudah selesai baru kita masukkan bawang seri yang sudah diiris-iris juga Dimasak Atau ditumis sampai bawang daunnya ini sedikit layu Setelah itu baru ditambah air secukupnya saja Nah ini akan saya tambahkan air Saya menggunakan air hangat yang sudah dihangatkan terlebih dahulu ya Ini kita gunakan secukupnya saja Karena ini mau dikasih kuah sedikit ya Baru kita masukkan untuk lempu siang yang sudah dibuji bersih Dan juga sudah diiris-iris Dipotong-potong Ini dimasak dulu sampai empuk Dan lanjut kita masak untuk yang lainnya ya Ini kita diamkan dulu Dan lanjut disini Kembali lagi potong-potong tempe Untuk membuat tempe mendoan Tempe tepung ya Bukan tempe mendoan Diiris tipis-tipis saja Nah ini untuk sayurnya Karena belum ditambahkan garam Kita tambah garam dan juga penyedap rasa Atau bisa juga pakai kabdu jamur Dan juga tambahkan sedikit gula pasir Kalau untuk bumbu-bumbunya bisa sesuai selera bunda-bunda saja ya Tergantung keinginan masing-masing Kalau misalkan lebih suka manis Ditambah gula Nah disini lanjut saya siapkan tepung Untuk membuat tempe tepungnya Ini sudah mateng ya Sudah diangkat sama mbak Dan sudah siap untuk disajikan Ini tempe tepungnya Kita lumuri menggunakan tepung seperti ini Dan siap untuk digoreng Ini mbak sudah siapkan minyak yang sudah panas Kemudian masukkan tempe yang sudah terlumuri dengan tepung Masukkan secukupnya saja ya Dan ini ditunggu sampai matang Kalau sudah matang baru diangkat Nah ini kalau sudah berubah walnat seperti ini Sudah matang Kita angkat dan tiriskan Setelah itu siap untuk disajikan Dan lanjut disini Mbak akan lanjut menggoreng tempe Ini maksud saya tahu ya Nah ini pastinya sudah ditunggu Terlebih dahulu Hanya menggunakan bawang putih Dan ini kecacaran yang dihaliskan Kita juga menggunakan tepung saja ya Kecacaran kecacaran bunda-bunda saja Malahnya gimana Ini ditunggu dulu sampai Benar-benar matang Dan berubah warna Sayurnya ini Kita pindahkan dulu ke dalam wadah Ini sudah siap untuk disajikan ya Ini pakai enak banget Tumis labu siam Ini tahunya sudah matang Di bawah ya Belum matang sempurna Ini dibolak-balik dulu Biar matang di atas Di sisi atas dan juga sisi bawahnya Terima kasih atas nah anda tahunya sudah selesai diangkat dan lanjut ini menggoreng ikan asin ya seperti ini ini bekas menggoreng tahu kita gunakan aja ini digoreng garing setelah itu diangkat dan dipiriskan jangan lupa untuk dibolak balik supaya matangnya merata dan ini menggunakan api sedang aja jangan terlalu besar patutnya itu gak matang ke dalam ini kita bolak balik aja dulu kalau sudah matang dan berubah warna ini tinggal diangkat dan disajikan ini sudah matang ya tinggal makannya aja nah ini dia menu hari ini ini ada tumis lebuh siam tempe tepung dan juga disini ada ikan asin yang digoreng garing dan juga ada tahu goreng ini simple banget ya menu hari ini tapi ini enak banget pasti jadi kesukaan keluarga kita berdoa dulu bismillahirrahmanirrahim Allahumma bariklana fi'mah rusak tanah watna tapi terlalu siap ya ini hampir jam 10 lalu habis sholat subuh baru pulang berode udah makan duluan mungkin udah lapar juga ya jadi udah nunggu saya mungkin saya terlalu siang udah tambah ya kok udah diwakkan taho malah ya lalu Terima kasih. 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 Terima kasih.